Intro Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang analisis fungsi dan grafik fungsi Pada soal kali ini diketahui fx sama dengan x pangkat 3 Lalu ada gx sama dengan x pangkat 2 plus 1 Lalu ada 3 buah fungsi, yang pertama ada fx kali gx Yang kedua ada f buka kurung gx Lalu yang ketiga ada g buka kurung fx Nah yang ditanyakan adalah, manakah di antara ketiga fungsi tersebut yang merupakan fungsi ganjil Di sini aku mau kasih tips dulu nih buat kalian Kalau misalkan ada soal seperti ini yang menanyakan fungsi ganjil dan fungsi genat Kita bisa pakai tips ini untuk menentukan fungsi ganjil dan fungsi genatnya Nah, suatu fungsi bisa dikatakan ganjil apabila f minus x itu sama dengan minus fx nya Kemudian kalau fungsi genat itu bisa dianggap fungsi genat apabila f minus x nya sama dengan fx Sedangkan apabila f minus x nya tidak sama dengan minus fx dan sebaliknya f minus x nya tidak sama dengan fx nya Maka fungsi tersebut bukan termasuk fungsi ganjil dan juga fungsi genat Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal ini adalah menentukan rumus fungsi bagi tiga fungsi tadi Jadi langkah satu adalah menentukan rumus fungsi Nah, yang pertama adalah rumus fungsi bagi fx dikali dx Nah, disini kita bisa lihat sesuai yang diketahui Fx nilainya adalah x pangkat 3 Dan gx nilainya adalah x kuadrat plus 1 Nah, kemudian ini kita operasikan seperti biasa X pangkat 3 dikali x pangkat 2 itu adalah x pangkat 5 Ditambah karena ini operasinya adalah perkalian Lalu x pangkat 3 dikali 1 adalah x pangkat 3 Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa fx dikali dx sama dengan hx Ini kita misalkan ya Di misalkan Nah, jadi hasilnya hx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 Kita lanjutkan ke fungsi yang kedua yaitu fgx Buka kurung gx Nah, disini kita bisa lihat bahwa nilai fx itu sama dengan x pangkat 3 Sedangkan nilai gx kita input disini yaitu x pangkat 2 plus 1 Bagusnya, x nya disini berubah menjadi x pangkat 2 plus 1 pangkat 3 Nah, tinggal disubstitusi saja Nah, dari sini kita juga memisalkan menjadi fungsi ini menjadi px Nah, begini sama dengan x pangkat 2 plus 1 pangkat 3 Kemudian dilanjutkan ke fungsi ketiga yaitu g buka kurung fx Nah, disini kita bisa lihat ya fungsinya gx itu adalah x kawadrat plus 1 Nah, tinggal kita input saja persamaannya Jadinya gx kan fx ya Jadi kita masukkan x pangkat 3 Nah, ini berubah menjadi x nya berubah Jadi x pangkat 3 pangkat 2 plus 1 Kemudian tinggal kita operasikan Jadi x pangkat 3 pangkat 2 itu langsung dikalikan pangkatnya Jadinya x pangkat 6 plus 1 Ini kita misalkan lagi menjadi gx Sama dengan x pangkat 6 plus 1 Kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua Untuk menentukan nilai negatifnya yaitu h-x, p-x, dan g-x Nah, menentukan h-x, p-x, dan g-x Cara menentukannya mudah sekali Jadi tinggal dimasukkan nilai negatifnya saja Itu kita lihat lagi ya Yang tadi h-x kita adalah h-x sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 Nah, ini tinggal kita tambahkan minusnya h-x sama dengan minus x pangkat 5 ditambah minus x pangkat 3 Ini sama dengan minus x pangkat 5 Karena plus sama minus ketemu jadi minus x pangkat 3 Nah, setelah ini bisa kita sederhanakan Jadi minus x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 Ini untuk h-x selanjutnya Untuk p-x juga sama Kita masukkan dulu x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 Kemudian kita ubah menjadi negatif P-x Kemudian ini juga jadi minus x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 Sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 Nah, yang terakhir kita ubah jx kita Yaitu x pangkat 6 plus 1 menjadi j minus x Nah, ini berubah menjadi minus x pangkat 6 plus 1 Jadi x pangkat 6 plus 1 Selanjutnya Langkah ketiga adalah Kita menganalisis apakah fungsi itu genap atau ganjil Nah, ini kita bisa menggunakan tips yang di atas tadi ya Kita aplikasikan di sini Kenapa atau ganjil Oke Untuk yang pertama adalah Fungsi hx Yaitu x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 Nah, ini untuk nilai hx-nya Lalu, tadi kan di langkah kedua kita sudah menentukan nilai h-x Nah, hx itu nilainya minus x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 Nah, seperti ini Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi ini adalah fungsi ganjil Itu karena Ini sama dengan minus hx Seperti yang di atas tadi Seperti syaratnya yaitu F minus x-nya Sama dengan minus fx-nya Kita lanjutkan ke persamaan yang kedua Yaitu px Nah, untuk px Itu nilainya adalah x kuadrat plus 1 pangkat 3 Sedangkan nilai p minus x sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3 Nah, seperti ini Sama dengan px Jadi, dapat disimpulkan bahwa ini adalah fungsi genap Sesuai dengan tips yang ada di atas tadi Menyebutkan bahwa Apabila nilai fx-nya sama dengan nilai F minus x itu sama Maka, fungsi tersebut merupakan fungsi genap Kita lanjutkan ke persamaan yang ketiga Yaitu jx Itu nilainya x pangkat 6 plus 1 Dan nilai j minus x-nya adalah X pangkat 6 plus 1 Nah, ini Sama lagi ya Jadi, ini adalah fungsi genap Jadi, kita bisa tuliskan ini adalah ganjil, ini genap, dan yang jx adalah genap. Sehingga kesimpulannya adalah hanya fungsi fx kali gx yang merupakan fungsi ganjil. Nah, jadi karena yang fungsi px dan gx kita itu genap, jadi tidak masuk ya. Jadi, yang masuk hanya fungsi fx kali gx atau hx kita, itu hanya satu-satunya yang ganjil. Jadi, jawabannya adalah A. Sampai jumpa di video selanjutnya.